Oke, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk di video kali ini, saya berada di sebuah lokasi, yaitu di Kecamatan Mandalawangi. Jadi lokasi yang saya kunjungi ini adalah lokasi kampung. Jadi lokasi makam yang saya kunjungi adalah sebuah makam keramat, Sehbuyut Masdi. Jadi lokasi pemakamannya atau penampakan makamnya seperti ini. Jadi lokasi pemakamannya adalah sebuah lokasi, yaitu makam keramat yang ada di Kecamatan Mandalawangi. Yang merupakan makam keramat ini adalah makam keramat Seh Masdi, Masdi Tajir Bayu Nembol. Jadi Ibn Seh Masjong, Banten Girang. Lokasinya ada di pedalaman kampung Nembol atau desa Nembol, yaitu lokasinya ada di kampung Sadahyang. Sadahyang ini merupakan kampung yang masuk wilayah Kecamatan Mandalawangi. Lokasinya cukup asli sekali. Jadi lokasinya... Terima kasih telah menonton! 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 atau penampakan makamnya ini seperti ini Pak Miksa. Jadi menurut informasi sebagian ini adalah sebuah patilasan tapi menurut juru kunci yang ada di papan reklama tersebut ini adalah sebuah makam kerangat Sheikh Mahdi atau Sheikh Masdi Tajur Bayu Nebol. Jadi ini mungkin suatu kisah ya Jikal Bakal lahirnya kampung Nebol mungkin berkat kerangat ini. Jadi lokasi pemakamannya atau penampakan makamnya seperti ini. Jadi pemerintah sekali lagi ya Sheikh Mahdi ini merupakan nasabnya itu ke Kimasjong yang keramatnya ada di Banten Girang yang merupakan Kimasjong itu manusia pertama yang masuk Islam di kawasan Provinsi Provinsi Banten jadi ini adalah bagian dari cucunya barangkali ya kebetulan disini juru kuncinya tidak ada jadi sangat sepi sekali tapi lokasinya cukup adem ya cukup nyaman sekali kebetulan juru kuncinya itu yang bernama Abah Saripin Mujawir terus terang aja lokasi makam keramat Sheikh Mahdi ini baru saya kunjungi baru saya tahu ya beberapa saat buat pamir saya yang belum sempat ke lokasi tersebut lokasinya cukup berliku-liku ya ada di kelurahan atau desa nempul cuman daerahnya cukup dalam sekali ya bu bu berada ke mana bu oh curusawar tebih tidinya takat jadi pemirsa di samping makam keramat di daerah sadah yang ini merupakan ada objek wisata yang disebut dengan curusawar curusawar itu merupakan curus yang dihiasi dengan alam pegunungan yang begitu asri oke pemirsa mungkin itu saja yang bisa saya informasikan untuk saat ini sebuah makam keramat yang berada di kecamatan mandalawangi bagi pemirsa yang belum sempat ke lokasi tersebut silahkan berkunjung ke lokasi mandalawangi itu tepatnya di desa nembol nah kampungnya itu kampung sadah yang itu mungkin itu saja akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya menuju ke curusawar selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih